Shalom Jemaah Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah hari ini mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan serta meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami, kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat memfollow IG kami at GMS Magelang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar atau dapat juga memberikan dengan scan QR Code melalui dompet digital yang Anda miliki. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, Tuhan sertai kami dalam ibadah kami, urapanmu nyata dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas mujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, mari hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan bersama. Karena dia Allah yang setia dan benar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan. Kau Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan, Aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari semua menari memuji Tuhan. Menari memuji Tuhan. Yes Tuhan, kau Allah yang besar. Angkat tanganmu katakan. Kau yang terima kasih. Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak. Allah yang setia dan benar. Amin Tuhan. Tak pernah tinggalkanku. Selalu bersamaku. Yesus. Kau sumber kekuatan. Amin Tuhan. Kau sumber ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan. Kau adalah yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari semua menari, Tuhan. Menari memuji kebesar. Karena kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. Bahwa engkau. Allah yang setia dan benar. Amin Tuhan. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan. Selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan. Kau hidup untuk menyenangkan-Mu. Kadang-kadang awalah yang setia. Kau awalah yang setia. Haleluya. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mulia. Amin. Hidupku milikmu. Hidupku milikmu. Angkat tangan kita. Angkat tangan Allah yang setia. Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku. Selalu bersamaku. Lebih tinggi lah ingatakan. Yesus. Yesus kau sumber kekuatan. Kau hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi Allah yang setia. Alah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkan. Selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Kau hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Seumur hidup kami. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami juga mau mengunaikan ucapan syukur kami hari ini. Oleh karena kebaikan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau yang selalu memberikan kami harapan. Haleluya Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami Yesus. Amin. Dengan sekenap hati katakan. Saat tak ada jawaban. Saat tak ada jawaban. Kau datang beriku harapan. Yesus kau jawabkan diriku. Haleluya. Saat tak ada tujuan. Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Amin. Kau cintamu yang tanpa batas. Haleluya. Kau berikan hidupmu. Jadikan ku berharga. Terima kasih. Haleluya. Kau berikan hidupmu. Jadikan ku jalan. Jadikan ku indah. Terima kasih. Jadikan ku jalan. Jadikan ku jalan. Jadikan ku jalan. Haleluya. Jadikan ku jalan. Jadikan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah Terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah Terima kasih Mari kita sembah Tuhan, mari kita bermasmur bagi dia Haleluya, haleluya Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Haleluya, haleluya Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkanku Haleluya, haleluya, haleluya Mari dengan sekenapa dikatakan terima kasih Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah Terima kasih Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan aku Kau berikan hidupmu, jadikan aku Sekali lagi, katakan kau berikan Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah Terima kasih, haleluya Tuhan Yesus terima kasih Karena engkau baik dalam hidupan kami Engkau Allah yang setia dalam hidupan kami Kau tunjukkan kasih setiamu Bahkan ketika kami masih bisa menyebut hari ini Sebagai bukti tanda engkau menyertai kami Dan kau belum selesai dengan hidupan kami Nyatakan Tuhan, kemuliaanmu Nyatakan Tuhan kehendakmu Dalam setiap kehendakmu Biar kami semua hidup di dalamnya Di dalam kehendak dan rencanamu yang mulia Sebentar kami akan dengar firman Berfirman, perdengarkan suaramu Bagi setiap kami bersabdalah ya Tuhan Karena kami hidup daripada Setiap firman yang keluar dari mulut Allah Kami mau hidup tinggal di dalamnya Biar nyata benar Kasih dan kuasamu dalam hidupan kami Kami sambut firmanmu Di dalam hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Shalom jemaat yang terkasih Kita kembali dipertemukan Dalam hadirat Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan Akan memperdengarkan suaranya bagi setiap kita Memperdengarkan suara pengembalaan Karena kita adalah semua domba-domba Gembalaannya Kita akan dituntunya Berjalan sehari demi sehari Di dalam kehendak dan rencana Tuhan Untuk mengalami kepenuhan Untuk mengalami pengenapan Akan setiap janji, firman, dan rencananya Yang terbaik dan yang mulia Dalam hidupan kita Katakan Amen Kita bersyukur Haleluya Dan Saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu Saudara Beberapa waktu lalu Saya ada Menguatkan seseorang Seperti itu Yang sedang mengalami Duga cita Karena kehilangan Seorang yang dikasihi Dan disanalah Saya menyadari Betapa hidup ini Sungguh-sungguh Terbatas Ya Maksudnya seperti ini Manusia Bisa berbeda-beda Cara hidupnya Besar Kecil Tua Muda Kaya Miskin Bangsawan Atau rakyat jelata sekalipun Tetapi Sesungguhnya Nasib Yang sama Dialami oleh setiap manusia Nasib yang sama itu Saya maksudkan adalah Bahwa tak seorang pun Berkuasa atas Hari kematian Maka Ketika hari-hari itu datang Hendaklah kita ini Menyikapi dengan benar Sebab itu Kalau kita masih bisa Menyebut hari ini Nafas ini Masih kita nikmati Tuhan masih berkasih Karunia Kita patut bersyukur Kepada Tuhan Dan melihat Selalu dengar-dengaran Selalu hati Tuhan Apa yang dia inginkan Dalam hidupan kita Sehingga kita Dapat pengertian Demi pengertian Bagaimana Apa Yang harus kita lakukan Sehingga kita Bisa mengalami Pemulihan Dari keadaan yang lalu Bapak ibu saudara sekalian Sebab itu Kira-kira Kalau kita berpikir Saya ya Saya berpikir gitu Kira-kira Apa Yang akan kita tulis ya Di atas batu nisan kita Ketika Waktu kita sudah habis Di muka bumi ini Ya kan Pernah tidak mempikir Seperti itu Dan saya pernah memikirkan Kira-kira apa ya Apakah Akan ditulis Di atas batu nisan itu Ia mempunyai banyak harta Ya Apakah seperti itu bahaya Jika demikian Bisa dibongkar orang nanti Atau tulis yang lain Ia bisa bermain gitar Dengan baik Saya juga Kurang Tepat Karena kenyataannya Ada banyak orang Yang bisa Main gitar Jauh lebih baik Daripada Orang itu Ya Atau ia seorang yang Suka Hobi Nonton film Gitu ya Kayaknya kurang keren Kalau ditulis kayak gitu Nah terpikir kan Dalam diri saya Ia menggunakan waktunya Bukan untuk kepentingan Diri sendiri Tetapi Memberikan waktu Dan talentanya Bagi orang lain Bahkan untuk melayani Tuhan dan umatnya Nah ini keren Tapi agak kepanjangan Tentunya ya Tapi keren Tapi ini hanya Untuk berpikir Kepada kita semua Bagaimana ringkasan cerita Hidup kita Ketika kita Mau tuliskan itu Dalam satu kalimat mungkin Apakah kita puas Dengan apa yang Kita tulis di sana Apakah orang-orang Akan mengingat kita Di tahun-tahun mendatang Karena saya berpikir juga Mungkin Tiga atau empat generasi Akan lupa Sesudahnya Jadi maksudnya Seseorang itu Akan diingat Satu dua Atau tiga Bahkan empat generasi Setelahnya Akan lupa Seperti itu Jadi Kenangan Seseorang juga Akan dilupakan Seperti itu bapak ibu saudara Semua tergantung Dengan Apa yang kita lakukan Hari ini bukan So sebab itu Sehari demi sehari Itu sangat berharga Yuk mari kita Hargai setiap waktu Yang Tuhan beri Jangan dilalukan Dengan sia-sia Begitu saja Maknai dengan benar Karena hidup ini Sangat berarti Setiap menit Setiap detik Bahkan Bagi seseorang Dan puji Tuhan Kalau kita masih Bisa mendengar Firman Tuhan hari ini Itu tanda Tuhan Masih berperkara Dengan hidup kita Ya Mari baca firman Tuhan Di dalam pengkotbah 7 Ayat 1-2 Pengkotbah 7 Ayat 1-2 Berkata demikian Nama yang harum Lebih baik Daripada minyak yang mahal Dan hari kematian Lebih baik Daripada hari Kelahiran Pergi ke rumah duka Lebih baik Daripada pergi ke rumah Pesta Karena di rumah dukalah Kesudahan setiap manusia Hendaknya Orang yang hidup Memperhatikannya Disitu Tulis nama yang harum Lebih baik Nama baik itu Sangat berharga Sangat penting Jika kita menginginkan Nama kita Memiliki nilai Maka cara terbaik Adalah mengikuti Teladan Daripada seorang pribadi Yang pernah hidup Di muka bumi Yang namanya terbesar Di segala zaman Namanya Yesus Kristus Dia Tuhan Dalam hidupan kita Ketika kita mengikuti teladannya Maka kita Akan memastikan Nama kita Akan tertulis Di dalam kitab Kehidupan kita Itulah yang berharga Itulah yang mulia Itulah yang terutama Dalam hidup ini Bahkan kenangannya Masih Berlangsung Sampai hari ini Bahkan dia Bukan hanya mati Selamanya Dia mati Tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit Demikian kita juga Bapak ibu saudara Bagimu dan bagiku Berlaku hari yang ketiga juga Bagi orang yang percaya Kepada dia Kita akan mengalami Kuasa kebangkitannya Bahkan ketika Kita Taat Berjalan Bersama dengan Tuhan Selangkah demi selangkah Sehari demi sehari Maka tidak ada penyesalan Dalam hidup kita Karena kami hidup Kita hidup Di dalam setiap panggilan Tuhan Atas hidup kita Yang mau katakan Amen Dan Pengkotbah pasal 9 Ayat 10 Saya akan membacakan Buat Bapak ibu saudara Pengkotbah 9 Ayat 10 Mengatakan demikian Inilah firman Tuhan Segala sesuatu Yang dijumpai Tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Sekuat tenaga Karena Karena tak ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan hikmat Dalam dunia Orang mati Kemana engkau Akan pergi Bapak ibu saudara sekalian Kerjakanlah Apa yang dijumpai Tangan Kita ini Dengan sekuat tenaga Yang terbaik Tapi pertanyaannya Berapa banyak Kita membiarkan diri kita ini Melakukan Asal-asalan Tidak dengan yang terbaik Maka dari itu Ketika kita dengar firman Tuhan ini Kita benar-benar Menyadari sekarang Pokoknya Apa yang sudah Tuhan Percayakan Kita akan kerjakan Dengan sekuat tenaga Dengan sepenuh hati Yang terbaik Apalagi Sebuah kepercayaan Pelayanan Apalagi sebuah pekerjaan Yang dipercayakan Dalam hidupan kita Ya Untuk menjadi teladan Untuk menjadi Inspirasi Bagi banyak orang Karena Taukah Bahwa segala sesuatu Yang kita lakukan hari ini Itu akan mempengaruhi Masa depan kita Kita dapat Melakukan banyak hal Segala sesuatu yang hati nurani Kita kehendaki Tapi Kita harus ingat Tentang yang satu ini Yaitu masa depan kita Karena Di masa depan Kita akan Berdiri di hadapan Sang pencipta Dia mengaruniakan kehidupan Kepada kita Dan kepada dialah Kita akan Mempertanggungjawabkan Segala sesuatu Di hidup ini Apa yang telah kita buat Di hadapan sang hakim Yang adil itu Tuhan Yesus Namanya Sebab itu mari kita buat Keputusan Demi keputusan Yang benar Bukan saja apa yang baik Tapi yang benar Untuk memulihkan bahkan Apa yang dahulu kalah Yang kita sesali Sebuah perbuatan Sebuah perkataan sia-sia Keputusan Yang tidak bijaksana Dalam perbuatan kita Demi masa depan kita Yang berkenan Dan yang Menyenangkan Hati Tuhan Saya buka ayat Firman Tuhan Di dalam Matius 7 Ayat yang ke-21 Sampai 23 Matius 7 Ayat 21 Sampai 23 Firman Tuhan Berkata demikian Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan surga Melainkan dia Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Dan pada hari yang terakhir Banyak orang Akan berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Bukankah kami bernubuat Demi namamu Dan mengusir setan Demi namamu Dan mengadakan Banyak musisat juga Demi namamu Bukankah Semuanya Bahkan dia Bukankah Bukankah Di dalam kuasanya Mengapa kita Bersedia untuk memberikan sesuatu Bukan yang terbaik Daripada kita Bapak ibu saudara sekalian Kalau hidup kita ini Sangat terbatas Tidak selamanya Kita ada Bersama-sama dengan Orang-orang di sekitar kita So pastikan Dalam hidup ini Hiduplah bagi dia Lakukan semua segala sesuatu Seperti itu Tuhan Yang terbaik Karena dia sudah Memberikan yang terbaik Apa yang ada dia Hidupnya Nyawanya Pun diberikan Supaya kita Beroleh hidup Bagian Di dalam Yesus Kristus So itu Lakukan juga yang sama Apa yang Tuhan sudah Teladankan bagi kita Untuk kita mengikuti Dan satu Ayat firman Tuhan Yang Tuhan ingatkan Di dalam 2 Petrus 3 Ayat yang ke-8 Bapak ibu saudara sekalian 2 Petrus 3 Ayat 8 Berkata demikian Akan tetapi Saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini tidak boleh Kamu lupakan Yaitu Bahwa di hadapan Tuhan Satu hari Sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun Sama seperti Satu hari Kalau kita mulai Coba ya Kalkulator gitu ya Kalkulasi dalam hidup kita Apa yang Dimaksud ayat firman Tuhan ini Satu hari Sama seperti Seribu tahun Di hadapan Tuhan Dan seribu tahun Sama seperti Satu hari Di hadapan dia Jadi hidup Betapa singkatnya Hidup ini Bapak ibu saudara Berapapun banyak Hidup kita Kalau Daud menulis Ajaraku Tuhan Menghitung hari-hari Sedemikian Supaya aku beroleh hati Yang bijaksana Bahkan Ditulis Masa hidup kita itu loh 70-80 tahun Sisanya penderitaan Tidak lebih Dari 120 tahun Yang sudah digariskan Ya Di Alkitab Berkatakan seperti itu Kalau kita hitung Paling ya Dibandingkan Pembagian kita Dengan seribu tahun Paling 70-80 tahun Kita ini Enggak Satu jam Atau satu jam lebih Sedikit Di hadapan Tuhan Betapa singkatnya Bukan Kitab Yaakobus Menulis bahkan Seperti uap Hidup kita ini Di hadapan Tuhan Singkat Sebab itu Benar-benar Kita Menyadarinya Dan kita Benar-benar hidup Untuk satu tujuan saja Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk memuliakan namanya Karena kembali kepada Dialah Hidup kita pada akhirnya Dan Tuhan Yesus Taukah sudah memberikan Tujuan hidup Yang paling tinggi Yang paling mulia bahkan Kepada kita Kepadamu Dan kepadaku Yaitu mengubah Arah hidup kita Untuk tidak memikirkan Diri sendiri Tetapi Kepada tujuan ilahi Bagaimana Tuhan Mau memakai hidupmu Dia memakai hidupmu Dan kita semua Sebagai anak-anaknya Menjadi berkat Menjadi kesaksian Menjadi inspirasi Menjadi garam dan terang Dia memakai Dia mau bekerja Di dalam hidupmu Melaluimu Bapak ibu saudara Persiapkan diri kita Untuk menyambut apa Yang Tuhan sediakan Kemuliaannya itu Yang besar Bagimu dan bagiku Katakan amin Satu ayat lagi Kita akan belajar bersama Apa kehendak Tuhan Dalam hidup kita hari ini Ibrani 10 Ayat 32 Sampai 39 Ibrani 10 Ayat 32 Ingatlah akan Masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang Kamu banyak menderita Oleh karena kamu bertahan Dalam perjuangan yang berat Baik Waktu kamu dijadikan Tontonan oleh Cercaan dan penderitaan Maupun waktu kamu Mengambil bagian Dalam penderitaan mereka Yang diperlukan Sedemikian Memang Kamu telah turut Mengambil bagian Dalam penderitaan Orang-orang hukuman Ketika Ketika harta Kamu dirampas Kamu menerima hal itu Dengan suka cita Sebab kamu tahu Bahwa kamu memiliki Harta yang lebih baik Dan yang lebih Menetap Sifatnya Ayat 35 Sebab itu Janganlah kamu Melepaskan Kepercayaanmu Karena besar Upah Yang menantinya Sebab kamu Merlukan ketekunan Supaya Sesudah kamu Melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh Apa yang Dijanjikan itu Sedikit Sebab sedikit Bahkan Sangat sedikit Waktu lagi Dan ia yang Akan datang Sudah Akan ada Tanpa menangguhkan Kedatangannya Tetapi Orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan apabila Yang mengundurkan diri Maka aku Tidak berkenan Kepadanya Tapi kita bukanlah Orang-orang yang Mengundurkan diri Dan binasa Tapi orang-orang Yang percaya Dan yang beroleh Hidup Amen Amen Ada orang Yang bijak Berkata demikian Kegagalan Yang kita alami Sesungguhnya Bukanlah Pada saat Kita mengalami Kejatuhan Tetapi Pada saat Kita menolak Untuk bangkit Daripada Kejatuhan kita Itulah adalah Kegagalan Yang sesungguhnya Dialami Seseorang Jadi Ketika kita mengalami Kegagalan Kegagalan Kejatuhan Demi kejatuhan Struggle Dalam dosa kita Dalam pergumulan kita Untuk mengiring Yesus ini Harus pikul salib Sangkal diri Talu ikut Yesus Ya kan Setiap hari Kita jalani kehidupan Yang sama Dalam pergumulan Yang sama Sob itu Kita menguatkan Kita kuatkan Seorang dengan yang lain Di dalam Tuhan Untuk kita terus Mengalami kebangkitan Di dalam dia Dan Tuhan Pasti akan pulihkan Hidup kita Seperti janji Yang Tuhan Sudah berikan Katakan Atas hidup kita Ketika orang bijak Berkata demikian Saya berpikir Ada benarnya juga Karena Tidak pernah ada Kebangkitan Tanpa kejatuhan Tidak akan pernah Juga ada Kesembuhan Daripada Suatu sakit Yang timbul Hanya orang yang jatuh Yang perlu bangkit Namun Ketika saya menyetujui Saya berpikir Demikian Jangan maknai Yang salah ya Maksudnya Seperti ini Ketika kita Maknai dengan salah Maka bisa Artinya Seperti ini Kita sengaja Membuat tubuh kita Sakit Supaya kita Mengalami kesembuhan Dan Tidak seperti itu Setiap itu Ketika Menjalani kehidupan Kita ini Pandemi ini Masih belum berakhir Justru lebih lagi Kita menjaga hidup sehat Pola hidup yang sehat Betapa hidup lagi Kita Butuh istirahat Jangan bergadang Jangan sepanjang malam Kita Tidak tidur Kita butuh rest Kita butuh istirahat yang cukup Pola makan yang sehat Dan kita Juga perlu menjalankan Prokes Ya Dengan disiplin Bapak ibu saudara sekalian Karena ini baik buat kita Juga Buat sesama kita Supaya kita Benar-benar hidup kita Terpelihara Dan bisa menggenapi Rencana Tuhan tersebut Kalau kita Maknai dengan salah Juga Bukan berarti kita Membuat bisnis Atau usaha kita Sembarangan Kita gak bertanggung jawab Kita gak kelola Dengan Benar Untuk Kita mengalami Keberhasilan Atau kesuksesan Bukan seperti itu Tetapi Kita maknai Dengan benar Bahwa kita hidup Kita Bertanggung jawab Kita kelola Yang terbaik Kita minta hikmat Tuhan Bahkan melibatkan Tuhan Dalam setiap Perencanaan-perencanaan Yang kita buat Untuk dapat mengambil Keputusan yang Benar Berkenan Kepada Tuhan Yang tepat Yang satu-satunya Ingatlah Satu ini Bapak ibu saudara Bahwa Tuhan Tidak pernah merancang Kerja Tuhan Umatnya Justru Kalau kita mengenal Tuhan Kita dekat Dengan Tuhan Ya Merasakan betapa Hatinya itu Sangat mengasih kita Tuhan justru Rindu Untuk umatnya Saudara dan saya Kita semua yang percaya Kepada dia menjadi Kepala Dan bukan ekor Jalan hidupnya itu Seperti Mengalami apa yang Dikatakan firman Tuhan Jalan hidup orang benar Seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang Sampai rembang Tengah hari Tuhan mau Kita mengalami Seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Kita ini mengalami Keberuntungan Demi keberuntungan Karena Itu juga Firman Tuhan Dinyatakan dalam hidupan kita Ketika firman itu Datang kepada Joshua Hidup seperti Musa Mengikuti Mentornya Hidup dalam takut Akan Tuhan Sungguh-sungguh Kuatkan tegukan hatimu Jangan goyah Jangan lengah Kuatkan terus Percaya dan berharap Pada Tuhan Dia sekali-kali Tidak mau membiarkan Meninggalkan kita Kita akan mengalami Kebesaran kasih dan kuasa Tuhan Nyata benar Dalam hidupan kita Katakan amin Saya percaya Tuhan bukan melihat Seberapa dalam kita jatuh Tapi Tuhan melihat Seberapa besar kita Mau bangkit Untuk mengalami pemulihan Daripada Tuhan Imani seperti itu Saudara Imani seperti itu Dan ini Menjadi aplikasi Daripada Pemberitaan firman Tuhan Hari ini Apa yang harus kita lakukan Supaya kita dapat bangkit Dan dipulihkan Apa yang harus kita lakukan Supaya kita dapat bangkit Dan mengalami Pemulihan dari Tuhan Yang pertama Adalah mengingat Masa lalu Bapak ibu saudara Apa? Mengingat masa lalu Ya E32 dari Ibrani 10 Sudah kita baca tadi Ya Ingatlah akan masa yang lalu Kata firman Disitu saya dapat pengertian Seperti ini Bapak ibu Ingat akan prestasi rohani Ingat akan pencapaian Pencapaian Kerohanian kita Sebelumnya Yang pernah kita Jalani Yang pernah kita Terjadi dalam hidup kita Karena dengan mengingat masa lalu Maka kita akan termotivasi Untuk kembali Berprestasi Mengejar yang terutama Itu perkenanan Tuhan Dalam hidup kita Sebab itu Jangan pernah kehilangan Kasih yang mula-mula kita Di dalam perjalanan hidup kita Mengikut Yesus Karena di dalam kitab wahyu Diperingatkan Tuhan Aku Tetapi demikian Aku mencelah engkau Karena engkau sudah meninggalkan Kasihmu yang mula-mula Perhatikanlah bagaimana kita sudah Jauh daripada hadirat Tuhan Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan Hari ini Baik kita Kembali Melakukan apa yang dahulu kita lakukan Ingatlah akan masa yang akan lalu Mengingatkan bagaimana Penyertaan Tuhan Bagaimana pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat dalam hidupan kita Bagaimana pemeliharaan Tuhan Ada melingkupi hidup kita Kita gak kekurangan kan Ketika kita hidup dalam kasih mula-mula Ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan Semua genap firman Tuhan itu Bagaimana dia menjadi Allah Yang menyediakan segala satu God is our provider God is our healer Kalau kita sakit pun Tuhan sembuhkan kita Kita gak perlu mengalami Pergumulan yang Tanpa berkesudahan Tak habis-habisnya Tapi Tuhan selalu Menyediakan kekuatan Menyediakan jawaban Dalam hidupan kita Ingat akan masa lalu Waktu Tuhan tolong saya Waktu Tuhan tolong saya Saya tersesatlah Jika tiada Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Ingat saudara Bagaimana Di masa yang akan Yang masih lalu itu Bagaimana Tuhan itu setia Dia gak pernah Ingkar janjinya Dia tahu Kita ini buatan tangannya Dari debu dan tanah Tepat kita ini bergantung Sepenuhnya pada Tuhan Tinggallah melekat pada pokok anggur itu Miliki hubungan yang intim dengan dia Dan jangan tinggalkan kasih kita Yang mula-mula itu Ada dapat pengertian juga Selain itu Ketika bagaimana kita Mengingat masa lalu Pernyataan ingatlah Akan masa yang lalu itu Tidak sama Dengan Pernyataan Firman Tuhan yang lain Yang mengatakan Melupakan apa yang telah Di belakangku Dalam Filipi 3 Eh 13 Paulus mengatakan Tapi aku Melupakan apa yang Di masa di lalu Menganggapnya sampah Karena pengenalan Akan Yesus Kristus Lebih berharga Daripada semuanya itu Tidak sama Bapak Ibu Saudara Maksudnya Bukan cross Bukan yang Tidak meneguhkan Justru ini Ketika kita dapat Mengerti hal ini Hikmat Tuhan Akan Mengajarkan pada kita Tidak samanya dimana Ketika kita melupakan Itu Paulus tadi menulis Dalam kitab Filipi 3 Eh 13 Melupakan Apa yang telah Di belakangku Itu artinya Peristiwa-peristiwa lampau Yang Yang tidak baik Yang negatif Itu kita yang harus Lupakan Kesalahan Kesalahan Ngapain sih Nyimpan kesalahan Kita jengkel Sama orang Yang sudah Menyakiti kita Itu justru akan Membuat Sakit-penyakit Di dalam tubuh kita Membatasi Untuk iman kita Bertumbuh Di dalam Tuhan Membatasi Kuasa Tuhan juga Tidak bekerja Dalam kehidupan kita Karena kita Ada hal yang harus Kita bereskan Di hadapan Tuhan Lupakan yang satu itu Yang negatif Tapi Pernyataan ini berani 10 ayat 32 tadi Ingatlah Akan masa yang akan lalu Itu mengingat Itu artinya Hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Sebagai motivasi Untuk kita bisa Bangkit Dan mengalami Pemulihan Daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Perhatikan Dengarkan tadi Sebuah lagu pujian Keluar spontan Waktu Tuhan Tolong saya Waktu Tuhan Tolong saya Saya pasti akan tersesat Jika bukan karena Tuhan Karena sesungguhnya Saya ada di Berdiri titik ini Adalah karena Tuhan Yang berkasih karunia Dan dia belum selesai Dia mau rindu Memakai hidupmu Dan hidupku Untuk jadi Kesaksian Jadi jawaban Bagi seseorang Orang yang membutuhkan Kasih Tuhan Haleluya Haleluya Yang kedua Aplikasi dari Firman Tuhan Bacaan kita Di Ibrani 10 Ayat 32 Sampai 39 Adalah Mengingat Masa depan Setelah kita Mengingat masa Yang akan lalu Yang kedua Ingat Akan masa depan kita Sebuah Pernyataan yang kita Hadapi Dan kita Bisa terima Tentunya Adalah Bahwa masa lalu Tidak pernah Menentukan Masa depan Masa lalu Bisa Mempengaruhi Masa sekarang Kita hidup hari ini Sehingga Masa depan kita Tidaklah ditentukan Oleh masa lalu Tetapi Masa depan kita Ditentukan Apa yang kita Buat kita Hari ini Kita hidup Bagaimana kita hidup Hari ini Bapak ibu saudara Sebab itu Mari kita Dengar-dengaran akan Suara Tuhan ini Melalui firman Tuhan Tindakan masa kini Apa Yang akan Membuat masa depan kita Lebih baik Daripada masa lalu Karena tindakan kita Hari ini Akan menjamin Keberlangsungan Hidup Kita Di masa Depan Tindakan kita Hari ini Di masa sekarang ini Akan menjadi jaminan Keberlangsungan hidup kita Di masa Yang akan Datang So Hal apa saja Yang perlu kita ingat Di masa Depan Akan masa Yang akan datang Kita belum menjalannya Kita belum melihatnya Kita gak tahu Tapi kira-kira apa Firman Tuhan Sudah Menyatakannya Bagi kita Karena Tuhan Adalah Alpha dan Omega Yang awal Yang akhir Tidak ada yang tersembunyi Di depan Tuhan Dan firman Tuhan Menyatakannya Dalam hidupan kita E34B Kalau kita baca Ada sebuah kata Yang menyatakan Harta yang bersifat kekal Harta yang bersifat kekal Ini yang perlu kita ingat Sehingga kita Bisa bijaksana Hidup hari ini Karena kita ingat Di masa depan Ada janji Tuhan Tentang Harta yang Bersifat kekal Saya sangat diberkati Dengan sebuah lagu pujian Yesus permata hatiku Beberapa kali ketika saya Menyanyikan lagu ini Saya menangis Saudara Gak tahu Saya gak buat-buat Tapi ketika saya Menyanyikannya Saya itu hancur hati Karena saya tahu Hanya Tuhan Yesus Yang paling berharga Di hidup ini Yang lain itu Mungkin penting Tapi tidak yang Paling berharga Melebihi Dia Permata hatiku Ganyikan sama-sama Ya refrennya Haleluya Yesus Engkau lah Permata hatiku Dunia tak dapat Menggantikanmu Kemuliaanmu Tercurah bagiku Menjadikanku 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 indah Dan semakin indah Bagimu Sekali lagi Yesus engkau lah Yesus engkau lah Permata hatiku Amin ya Tuhan Dunia tak dapat Dunia tak dapat Menggantikanmu Kemuliaanmu Tercurah bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah Bagimu Ingat akan masa yang akan datang Akan hidup Yang kekal Yang Tuhan janjikan Kepadamu dan kepadaku Ketika kita memiliki Yesus Kita memiliki segalanya Sekalipun seseorang memiliki seluruh dunia Tapi tidak punya Yesus Akan berarti-arti dan sia-sia Yesus itu permata hati kita Yang paling berharga Bahkan ada perumpamaan kan di Alkitab Bagaimana seorang Ketika mendapati di ladang Harta terpendam itu Dia menjual semua yang kita Dia miliki Untuk membeli Sebuah ladang Yang terdapat Harta terpendam itu Oh haleluya Siapa Yesus dalam hidup kita Posisinya seperti apa Dia di hidup kita Kita kata Yesus nomor satu Lihat hidup kita Tak pernah sama lagi Dari sebelumnya Ketika kita belum Men setting hidup yang seperti itu Dalam skala prioritas yang benar Lalu hal apa saja Yang kita ingat di masa depan Upah yang dijanjikan Bapak ibu saudara sekalian Upah yang dijanjikan E35 sampai E36 Dan ketika saya merenungkan Satu ayat demi satu ayat ini Hal yang masa depan Bagaimana Tuhan berjanji Kita bersyukur Kepada Tuhan Karena apa yang ada pada kita Di tangan kita Keluarga kita Masih ada Papa mama mungkin Anak Pekerjaan Apapun yang di tangan kita Kita patut bersyukur Semua itu juga karena Karunia Tuhan Semua yang kita miliki Kita terima daripada dia bukan Bahkan kita mencap syukur juga Satunya hari ini Karena janji Tuhan Karena ada upah Kepada orang-orang yang Terus memegang Apa yang ada pada dia Percaya Kepercayaan itu Dan dengar Satu pujian ini Janjimu Seperti Fajar pagi hari Janjimu Seperti Fajar Pagi hari Amen Yang tiada Ternah Terlambat Bersinar Cintamu Seperti Sungai Yang mengalir Cintamu Tuhan Dan ku tahu Betapa Dalam Kasihmu Nyanyikan sekali lagi Janjimu Tuhan Janjimu Seperti Fajar Pagi hari Yang tiada Pernah Terlambat Yang tiada Pernah Terlambat Bersinar Cintamu Seperti Sungai Mengalir Dan ku tahu Betapa Dalam Kasihmu Atakan Dan ku tahu Betapa Dalam Dan ku tahu Betapa Dalam Kasihmu Amen Amen Ku tahu Dan ku tahu Betapa Dalam Kasihmu Haleluya Dua hal ini yang kita Ingat akan masa depan Ya Harta yang bersifat kekal Roh kudus Roh Tuhan Upah yang dijanjikan Juga yang ketiga adalah Kedatangan Tuhan Yang sudah mendekat E37 Kedatangan Tuhan yang kian mendekat Jadi Bertahanlah Dalam Segala situasi kondisi yang tidak ideal Karena Tuhan justru Saat lemah Dia kuat Di dalam kita Katakan amen Dan dengan mengingat masa depan Maka Ini yang akan kita dapatkan Itu akan mendorong kita Untuk berjaga-jaga Dan tetap Mengerjakan keselamatan kita Dengan takut dan gentar Hidup kita justru akan Berbuah-buah Bagi kemuliaan Nama Tuhan Kita akan mengingat Masa depan Ya Kita akan melangkah maju lagi Bukan Terus Tinggal Di titik Seperti ini Tidak kemana-mana Tapi kita Akan melangkah maju Mendorong kita Untuk terus berjaga-jaga juga Ya Yang kedua Dengan mengingat masa depan Maka kita dapat memberikan Semangat Untuk dapat bertahan Dalam penderitaan Yang sedang kita alami saat ini Bahkan berjuang melewatinya Dalam anugerah Dan kemenangan Di dalam Tuhan Yesus Wow Tapa indahnya ya Ketika kita mengingat Akan masa depan Yang Tuhan sudah sediakan Bagi kita Ayat 35 Saya mau ulangi Dalam Ibrani 10 Ayat 35 Berkata demikian Sebab itu Janganlah kamu melepaskan Kepercayaanmu Karena besar upah Yang menantinya Ayat 36 Berkata demikian Sebab kamu Membutuhkan ketekunan Supaya sudah kamu Melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh Apa yang dijanjikan itu Dengan berfokus pada upah Yang akan kita terima Di masa depan Masa yang akan datang Yang Tuhan sudah sediakan Maka kita Akan memperoleh Di masa sekarang ini Kita hidup hari ini Ketekunan Untuk melakukan Kehendak Allah Dan ketika kita melakukan Kehendak Allah ini Lihat Firmanya Ya dan Amin Apa yang dijanjikan itu Akan menjadi bagianmu Yang Tuhan sudah Siapkan Bagi kita Ya Ada dua Aspek Sebab akibat gitu ya Kausalitas ya Saling menyebabkan Ayat 35 dan 38 Ayat 38 35 Sudah kita baca Ayat 38 Berkata demikian Tetapi orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan apabila Ia mengundurkan diri Maka aku tidak Berkenan Kepadanya Kalau kita cermati Kita pelajari Kita baca Berulang Kita renungkan Ada dua Hal Yang saling menyebabkan Di ayat 35 dan 38 Apa itu Ya Ayat 35 Jangan melepaskan Kepercayaan Sebab Besar upah menanti Kalau ayat 38 Jangan Mengundurkan diri Sebab orang yang Mengundurkan diri Sebab orang yang Mengundurkan diri Tuhan Tidak Berkenan Sebab itu Bagaimana kita hidup Hari ini Itulah dengan benar Itulah hidup Dalam taat Dan memilih Untuk bangkit Dan lihat Pemulihan Daripada Tuhan Akan menjadi milik Bagian Hidup kita So Konklusinya adalah Jangan menyerah Tetap percaya Dan setialah Sampai akhir Sebab besar Upah menanti Setiap Perjuangan Hidup kita Ya Semua kita Hidup dalam Gelanggang Pertandingan ini Yang ditentukan Bagi kita masing-masing Mari kita Berjuang Sedemikian rupa Berlari-lari Terhadap Panggilan Kristus Tuhan Yesus Menyertai kita semua Dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Memulihkan Hidupmu Dan hidupmu Sampai Kemuliaannya nyata Dalam hidupan kita Terima dengan iman Dalam nama Tuhan Yesus Amen Mari kita hampiri Hadirat Tuhan Kembali Kita merenungkan firman Tuhan Apapun Situasi kondisi hidup Yang kita jalani Alami Hadapi Tantangan Demi tantangan Bapak-Ibu saudara Ketika kita Dengan firman Tuhan hari ini Ya kiranya itu dapat Menguatkan kita Dan kita tahu Apa yang harus kita lakukan Ingat akan masa lalu Ingat juga Apa yang masa depan Ya Tidak ada yang tersembunyi Hidup kita Di depan Tuhan Mari kita nyanyikan pujian I am here Because of your grace I am here Because of your grace I am here Because of your love Lord Jesus I am so thankful For your grace Abounds to me Nyanyikan sekali lagi I am here I am here Because of your grace Because of your grace I am here Because of your love Lord Jesus I am so thankful For your grace Abounds to me Sing Thank you Jesus Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name Nyanyikan terima kasih Terima kasih Yesus Amin Tuhan Yesus Terima kasih Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Bukan memujimu Bukan memujimu Selamanya Terima kasih Yesus Amin ya Tuhan Yesus Terima kasih Hanya anugerahmu Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Ku kan memujimu Selamanya Anugerahmu Hanya anugerahmu Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Bukan memujimu Bukan memujimu Bukan memujimu Selamanya Selamanya Haleluya Terima kasih Ya Tuhan Semua Karena anugerahmu Dalam hidupan kami Ku selalu punya yang Rancangan yang terbaik Bagi setiap hidup kami Kami mau menjalannya Dengan ketaatan Dengan kepercayaan Karena besar upah manantinya Ya Tuhan Aku bersyukur hari ini Kau masih berperkara dengan Hidupan kami Lanjutkan kasih setiamu Datang kerajaan Menjadi kehendakmu Ya Tuhan Kuatkan tegukan Hati setiap umatmu Ini ya Tuhan Untuk memandang Untuk mengingat Akan masa yang lalu Hidup kami bijaksana Memperbaikinya bahkan Memulihkan Apa yang dulu Kami gak bijaksana Dengan hidup kami Mengingat juga Akan masa yang akan datang Bagaimana kau sedesdiakan Kemuliaan Bagi setiap hidupan kami Ampuni setiap dosa pelanggaran salam kami Ya Tuhan Karena kau ada Allah yang setia dan adil Kau pasti Mengampuni dan memulihkan Menyucikan seluruh hati dan hidupan kami Ya kami layak di hadapanmu Terpuji namamu ya Tuhan Berkati Setiap kami Umatmu ya Tuhan Untuk kami mengalami hidup Yang penuh dengan kepenuhan Di dalam Kristus Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Mari angkat tangan kita Ke atas bapak ibu saudara Siap terima Berkat yang daripada Tuhan Haleluya Ya Tuhan Hambamu Berdoa Memohon kepadamu ya Tuhan Biar setiap kiranya Tangan-tangan Umatmu yang diangkat Di hadapanmu Kiranya Engkau memegang semuanya ini Satu pribadi Lepas pribadi Satu demi satu Dengan tangan kananmu yang kuat itu Membawa menuntun Hidupan kami Mengalami kemuliaan Di dalam Tuhan Sehingga hidup kami Akan terpelihara Di hadapan Tuhan Tetap ada di hadapanmu Sampai selama-lamanya Karena engkau Tak pernah melepaskan kami Karena engkau Tak pernah meninggalkan kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Jemaat Terimalah berkat rahmat anugerah Daripada Allah Bapak Kasih karunia Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Juru selamat kita Dan di dalam rohnya yang kudus Di dalam persekutuan dengan dia Yang selalu memenuhimu Menjamah dan menghibur kita Menguatkan kita Sampai selama-lamanya Terima berkat Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Selamat menikmati 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 Terima kasih.